Intro Ya masih bersama kami dalam IDX Market Opening Pemirsa sebelum kita lanjutkan ulasan saham-saham lainnya Mari kita lihat Top Feeds yang merupakan top issue yang ramai di Instagram IDX underscore channel Langsung saja kita melihat Top Feeds di hari ini Pemirsa Dimana ini terkait dengan Saudi Aramco Pasca penyerangan drone terhadap kilang minyak milik perusahaan Pemerintah Arab Saudi dikabarkan mengkaji penundaan dari IPO Saudi Aramco Dimana sebelumnya Pemirsa Saudi Aramco berencana untuk menjadi perusahaan publik pada November 2019 Melalui skema dual listing Dimana IPO pertama kali akan dilakukan di Riyadh sebelum go public di bursa luar Saudi Satu tahun setelah IPO perdana Dan aksi korporasi Aramco tersebut Pemirsa itu sebetulnya digadang-gadang Dan dipredisi memecahkan IPO terbesar sepanjang masa Dimana hal ini mengingat valuasi dari perusahaan raksasa minyak Saudi Arabia tersebut mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat Dan langkah IPO Saudi Aramco Dinyatakan oleh pemerintah Saudi sebagai bagian dari strategi untuk mendorong sumber pertumbuhan Dan ekonomi baru di luar komoditas minyak Nah kemarin akhirnya penyerangan terjadi dari drone yang memang masih dididiki sampai saat ini Dan imbasnya IPO sepertinya akan tertunda dari Saudi Aramco Dan ini juga cukup menarik perhatian dari Instagram dari follower Dan juga follower masuk kami IDX underscore channel Bagaimana kemudian kita melihat hal ini apakah Kemudian ini menjadi satu hal yang sebetulnya bisa kita nyatakan sebagai satu hal yang juga negatif Kita coba tanyakan komentar Ini dari kacamata analis dari Pak Supriyadi terkait dengan IPO Saudi Aramco Yang salah yang sekali terancam tertunda Apakah kemudian masalah yang kemarin terjadi di akhir pekan lalu Ini menjadi satu big issue yang memang harus ditangani terlebih dahulu Untuk kemudian melanjutkan ke rencana IPO yang sudah dinyatakan sebelumnya Iya kalau ini yang disebut dengan big issue ya seperti yang katakan tadi bahwa Apa namanya walaupun memang kejadiannya ada di Timur Tengah Ini akan berdampak kemana-mana Karena memang yang produksi, produk yang diproduksi oleh Timur Tengah tersebut Memang salah satunya memang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di dunia ini seperti itu Baik itu di US, Eropa, maupun di region Asia yang lainnya seperti itu Nah ini melihat saya menjadi satu hal yang memang perlu dicermati bersama Dan kalau kita lihat bahwa ketika memang ada suatu Apa namanya, ada gangguan produksi Kan kita lihat apakah memang ini akan mendampak untuk medium tolong Apa tidak? Ketika memang sudah hasil ke medium tolong Ya wajar kalau mereka sudah menunda untuk melistirikan diri di capital market seperti itu Tapi kalau kita cermati lagi kan yang langkah yang baik yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Apsodi adalah Menjaga keyakinannya dengan mencoba menstabilkan kembali produksinya Dan sudah pulih dinyatakan Nah ini menurut saya kan ada suatu Menyatakan ya, menurut saya ada dua hal Kita kan tidak bisa lihat langsung Apakah benar-benar pulih atau memang ini Untuk menjaga kepercayaan Untuk menjaga kepercayaan saja Karena kan harus lihat langsung Tapi menurut saya sih harusnya sih relatif tidak begitu pulih ya Walaupun memang prioritasannya tidak punya non-statement Menyatakan pulih Tapi logikanya ketika memang sudah dibombardir Menurut saya sih produksi tak akan terganggu Dan tidak sekejap satu dua hari itu selesai Pipa-pipanya diganti lagi Apa namanya juga Produk mesin-mesin yang sudah harus langsung-langsung diganti ulang Seperti itu kan tidak langsung Nantinya akan terjadi kenaikan signifikan Artinya kan pemulihan Kan kalau kita lihat Mas Pajar Ketika memang sudah di drone itu sudah direndakkan di sana Ini kan ada suatu kabar berita bahwa Terjadi pengurangan yang sungguh signifikan dari produksi mereka Pas kapom tersebut Nah sekarang karena memperlukan signifikan Menurut saya kan artinya Nggak langsung signifikan pula nantinya akan dipulihkan Karena dari teori matematika juga bertahap Matematika saja kan harga turun dari 100 ke 80% Untuk naik ke 100 kembali Berat Seperti itu Ya termasuk produksi sama saja Seperti itu Oke jadi ini juga bisa diperhatikan pemirsa Bahwa pemulihan begitu ya Dan juga target kondisi saat ini Ya kita percayakan saja begitu Bahwa pemerintah Saudi menyatakan sudah pulih dan sudah normal kembali Meskipun kita nanti coba lihat kembali bagaimana keadaan yang ada Dan semoga kita harapkan tidak berlanjut Dan IPO nantinya akan segera dilakukan begitu Sehingga ini bisa menjadi salah satu motor bagi Saudi alam kopa Pak Supri kita jeda sejenak terlebih dahulu Karena kita harus ke rekan Perisa Sombodatu Yang sudah berada di area Banteng Ulung Bursa Efek Indonesia Untuk menyampaikan update terkini soal indeks harga saham gabungan Silahkan Perisa Halo selamat pagi Pemirsa yang ada di rumah dan juga rekan Fajar Wayang yang ada di studio Saya Perisa Sombodatu kembali live dari Banteng Ulung Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini Untuk melaporkan pembukaan perdagangan Indeks harga saham gabungan tepat pukul 9 tadi pemirsa telah dibuka di teritori positif Pada posisi 6.238 Dan saat ini indeks telah running dengan penguatan 0,23% Tepatnya pada posisi 6.250 Atau terus melanjutkan penguatan dibanding dengan pembukaan sekitar 17 menit yang lalu Dan pemirsa dari deretan saham-saham yang masuk kategori top gainers pada pagi hari ini Kita lihat bersama terlebih dahulu dari pergerakan sektoralnya Aneka industri memimpin penguatan naik 0,57% Kemudian ada sektor industri dasar 0,36% Pertambangan turun 0,15% Dan keuangan turun 0,03% Dari top gainers pemirsa kita lihat bersama emiten perbankan Yaitu bank mandiri berhasil menguat 1,43% Ke posisi 7.075 Selanjutnya pemirsa ada emiten dari industri rokok Yang hari ini kembali rebound 1,29% Yaitu HMSP Pada posisi 2.360 Era jaya juga hari ini kembali menguat 1,01% Pada posisi 2.000 Dan gudang garam tidak mau ketinggalan Seperti HMSP pemirsa masuk deretan top gainers Pada posisi 0,69% 55.000 pada pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Sementara emiten-emiten yang justru masuk kategori top losers Adalah emiten dari tambang yaitu Indy Hari ini Indy turun 0,68% 1.460 Sementara jasa marga turun 1,35% Pada posisi 5.500 Doit juga turun 1,65% 358 Dan emiten WOD atau WOD Turun tipis 0,01% di 810 Selain pergerakan indeks harga saham gabungan Kemudian emiten-emiten yang masuk dalam jajaran gainers Maupun juga losers Kami akan menyampaikan informasi mengenai nilai tukar rupiah Terhadap sejumlah mata uang utama dunia Khususnya untuk dolar Amerika Serikat Pada pagi hari ini kembali menguat 0,12% Rupiah bergerak di posisi 14.078 Sejumlah sentimen yang menjadi perhatian dari para investor Pada pagi hari ini adalah Lonjakan harga minyak yang mulai meredah setelah Arab Saudi mengatakan Bahwa produksi akan normal kembali pada September ini Harga minyak turun Dan kemudian harga emas juga mengalami koreksi yang tipis Menunggu keputusan kebijakan moneter Dari Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat Dan selain The Fed Ada Bank of Japan juga akan mengumumkan kebijakan moneter terbaru pada esok hari Dan ini yang masih menjadi perhatian para investor Menanti hasil keputusan dari The Fed nanti malam Kemudian juga hasil keputusan dari Bank Sentral Jepang Pemirsa Sementara itu kalau berbicara mengenai harga minyak mentah saat ini Khususnya untuk harga minyak brand kemudian juga WTI Terpantau kembali mengalami koreksi Dan kabar terakhir Dari Amerika sendiri tidak akan buru-buru untuk merevisi prediksi harga minyak Yang saat ini berada pada kisaran 60 dolar Amerika Serikat per barrel Dan bagian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Saya Prisa Sombodatu Kita kembali ke studio bergabung bersama rekan Fajar Wayong Pemirsa ulasan saham-saham sektor energi Akan kami hadirkan usai jadah berikut ini Tetaplah bersama kami